Oke teman-teman balik lagi di video kali ini aku mau bagikan mode rumput untuk PS21 versi Cider jadi disini nama modnya itu 3D Turf Pack by Soulballs gimana bacanya ini jadi modnya ini ada 10 variasi untuk model rumputnya ya baik dari segi warnanya itu sebenarnya gak terlalu banyak beda sih ya cuman ada perbedaan sedikit lah nah nanti untuk filenya ini aku taruh di deskripsi video kalian tinggal download aja dulu sekarang kita coba install dulu ya kita disini udah ada filenya itu sebesar 8,59 MB termasuk kecil juga langsung aja kita install ya extra gear kemudian ada folder baru kita buka aja nah disini nih kita kalau mau lihat preview nya ada disini bro kita lihat jadi modelnya seperti ini V1 sampai V10 ini kalian bebas pilih mana aja cuman kalian gak bisa langsung pakai V1 sampai V10 ini kalian harus milih salah satu aja oke kita langsung aja untuk coba yang V9 ya kayaknya V9 ini paling bagus deh kita buka dulu foldernya ini kita copy atau cut kita kecilin dulu biar enak kita ke folder cider open location oke kemudian tar-tar kita geser sedikit dulu biar enak ya biar keliatan terus kita ke folder habis masuk cider ya kita ke folder live.jpk kita pastekan disini oke setelah dipaste langkah selanjutnya adalah kita balik lagi ke folder sebelah kita buka yang ini ada redmi nah ini disini juga ada cara installnya sih sebenarnya ya kita harus milih dulu dan copy terufnya ke folder cpk terus kalian copy ini cpk root tulisan ini kita copy atau cut kita keluar kemudian kita ke folder cider lagi kita balik kemudian buka cider.ini oke setelah itu kita pastekan di paling atas ya kita pastekan di paling atas seperti ini habis itu kita ke file kemudian save oke ini udah selesai dan kita akan coba ke gamenya langsung bro tapi bentar dulu ada yang kelupaan tekan lu misalnya kalian sudah install stadium server itu kalian harus tambahin seperti ini ya nah disini kan misalnya aku pakai stadium server liga inggris jadi full stadiumnya liga inggris jadi kita ada yang harus dirubah ya tapi misalnya kalian gak pakai stadium server masih bawaan konami kalian gak usah ikuti step ini ini khusus yang untuk pakai stadium server jadi kita ke folder stadium servernya dulu ya ke cider open location kita besarin terus kita ke content terus kita ke stadium server nah disini kita ketik ctrl plus f untuk pencarian dan kalian ketikan ini grassfin bsm alp text oke langsung kita enter stadium server nanti ini untuk kata-katanya aku taruh di deskripsi aja ya biar enak siapa tau kalian pakai stadium server nah disini karena aku tadi udah coba ya disini harusnya ketemu ada file word ya disini banyak sekali file-file word dan itu kalian klik kanan klik ctrl A dan kalian hapusin semua oke disini karena aku udah hapus semua jadi udah gak ada nih foldernya oke ini tambahan untuk yang pakai stadium server ya udah gak ada kita close aja dan kita akan coba review langsung ke gamenya seperti apa bro oke kita akan tes ke langsung ke gamenya ya jadi kita akan coba di stadionnya celsi ya btw stadion celsi ini aku pakai mode stadium server ya jadi stadium server khusus liga inggris jadi karena aku pakai stadium server jadi aku harus menghapus yang tadi yang ada di tutorial kalian bisa ikuti aja kalau pakai stadium server nah disini kita akan coba nih sebelumnya stadion celsi itu gak terlalu apa ya gak terlalu realistis gitu untuk rumputnya apakah setelah kita pasang ini dia menjadi 3D dan realistis kita lihat ya kita akan coba dulu cari stadion celsi kita akan pencet 9 dari otomatik kita berubah jadi manual terus kita pencet F3 kita ketik aja standford bridge standford nah disini udah ketemu stadion celsi ya kita langsung klik enter terus kita akan coba langsung ke gamenya apakah dia sudah berubah bagaimana hasilnya stadion celsi let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati